Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Eric Wiro Apa kabar teman-teman semuanya Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat Dalam kondisi keberkahan Penuh keberkahan dan juga penuh keberlimpahan Pada kali ini Saya mencoba untuk sharing ya Sharing berbagi pengalaman mengenai pijat refleksi Untuk mengatasi penyakit malaria Yang kita ketahui penyakit malaria ini adalah Penyebabnya itu adalah dari nyamuk ya Virus yang dibawa oleh nyamuk anopeles Nah itu biasanya Orang-orang yang tinggal dekat-dekat hutan Itu biasanya yang sering terjadi ya Yang pinggir-pinggir hutan Nah itu ada banyak sering terjadi kasus-kasus Gejala malaria Dan itu kalau misalkan sudah terkena Terkena itu badannya itu panas dingin Gemeter dan menggigil hebat ya Nah ini dikarenakan virusnya Itu bereaksi terhadap tubuh kita Oke Nah disini pijat refleksi Berfungsi untuk meningkatkan sistem imun kita Hingga bisa melawan virus-virus tersebut Tetap seperti di video-video saya sebelumnya Bahwa semua kesembuhan itu Datangnya dari Allah SWT Kita ini hanya sebagai perantara Untuk bisa menyembuhkan Oke Lanjut ya Kita setelah Sebelum kita melakukan pemijatan Kita biasakan Lakukan stretching ya Seperti di video saya sebelumnya Jadi Kita lakukan Perlemasan atau peregangan Terutama bila mana terjadi Ketegangan yang ada di telapak kaki ya Biasanya kan karena Itu lelah dia Telapak kakinya Nah itu kadang-kadang itu suka ketarik Otot-ototnya ya Otot tendonnya Seperti yang disini ya Nah itu otot ligamen ya Nah itu seperti Hal-hal seperti itu Jadi Kita lemaskan ya Kita stretching Kita lemaskan Untuk apa Untuk memudahkan nantinya Kita saat melakukan pemijatan Dan juga Nantinya Itu bisa untuk Apa Mempermudah Pada saat dipijat Dan memaksimalkan hasil Pijatan Oke Kita lanjut langsung Kita ke titik-titiknya ya Nah Di titik-titik yang pertama Yaitu Tiga titik pertama Seperti di video saya sebelumnya Saya selalu Mengungkapkan Agar menggunakan Tiga titik pertama ini Berdasarkan pengalaman saya Ya Jadi Supaya titik Kenapa Ginjal Saluran kencing Dan Kandung kencing Nah bagi teman-teman Yang belum punya Atau belum tahu Titik-titik refleksi Yang ada di telapak kaki Atau atas kaki Itu teman-teman Silahkan aja Download Gambar-gambarnya Saya sudah sediakan Link downloadnya Di deskripsi ya Nah itu Jadi nanti Silahkan aja Download ya Nah Setelah itu Kita bisa langsung Mempraktekan Cara-cara Mengobati Nah untuk Mengatasi Ini Tiga titik pertama ini Fungsinya adalah Sebagai Aktifator Kalau bagi saya Menurut saya Jadi setelah kita Lakukan pemijatan Di tiga titik pertama ini Yang kita harapkan adalah Pada saat nanti kita Sudah selesai Melakukan pemijatan Maka Tiga titik ini Ginjal Saluran kencing Dan kandung kencing ini Secara aktif Bisa mengeluarkan Kotoran-kotorannya Ya Nah Untuk dantukan ginjal Titik ginjal Kita begini aja Ini kita rabat Disini ada tulang ya Nah tulang Nah ini Kita rata aja Segini Nah terus kemudian Kita begini Nah ginjal Sejajar dengan Telunjuk dengan Ini ya Teman-teman ya Kurang lebih Disini teman-teman Nah Ini titik ginjal Nah kemudian Saluran kencing Ini adanya Di depan ini Tulang Ada tulang nih Nengol ya Disini ya Nah ini Sejajar Kadang-kadang saya Gampangnya begini aja Tuh Jadi ini Di depannya dia Sejajar antara Jempol dengan Telunjuk Ya Ini Kemudian Sejajar antara Kulit atas Dengan kulit bawah Tapi di belakangnya Tulang Ya Nah gitu Jadi ini Begini ya Nah Nah kita Pijat Nah kita pijat Masing-masing 5 Apa 5 sampai 10 menit Ya Lama pijatannya Durasinya Kemudian Tekanannya 1 sampai 2 kilo Dan selalu Gunakan Hand body lotion Teman-teman ya Selalu Digunakan Hand body lotion Pada saat memijat Karena kenapa Karena agar Tidak lecet Ininya Kulitnya ya Pada saat dilakukan Pemijatan Karena kan ini Kita bergesekan Ya Jadi takutnya Nanti melenting Kalau gak dikasih Hand body lotion Jadi kalau pada saat Memijat Proses pijat Ini Suka Kering ya Udah kering Kita tambahin lagi Kita tambahin lagi Kita tambahin lagi Nah bila mana kita Belum bisa Mijat dengan jari Bisa juga Menggunakan alat bantu Tongkat pijat Kayu ya Atau Yang terbuat dari plastik Atau dari besi Ya Oke teman-teman Nah ini Ginjal untuk Apa VBG filter Darahnya Penyaring Dibantu Terus kemuluan Kemudian Keluar ya Dikeluarkan Melalui saluran kencing Dan kandung kencing Nah kandung kencing ini Juga membantu Kinerjanya dari Penis dan Prostat Ya Gitu teman-teman Nah Karena Ini berkaitan dengan Apa Dengan sistem imun Ya Maka yang kita harus pijat Setelah ini Adalah Kelenjar bawah otak Nah bagian otaknya dulu Ya Bagian otak itu Adanya posisinya disini Teman-teman Ya Kelenjar bawah otak disini Nah Orang lebih disini Ya teman-teman Bagian sini ya Nah ini fungsinya Salah satunya adalah Mengatasi sel pertumbuhan Jadi dia mengatur Sel pertumbuhan Di dalam Tubuh kita Sel organ tubuh kita Meningkatkan sistem Segala Sistem metabolisme Ya Yang ada di Apa Ada Di tubuh kita Mengatur sistem reproduksi Ya Nah ini nih Kelenjar bawah otak Ini fungsinya banyak nih Teman-teman nih Nah Kemudian Yang kita Pijat juga adalah Saraf trigeminus Ini Adanya dipelipis Itu Saraf trigeminus Jadi posisinya gini Teman-teman Nah Nah ini adalah Pusat saraf terbesar Yang ada di Otak kita Nah ini dia juga Membantu Mengatasi Virus Alergi Human Ya Bakteri Nah itu dia Akan diatasi oleh Mengeluarkan zat-zat Yang akan melawan ya Untuk meningkatkan Sistem human ya Nah Kemudian juga Disini Ada amandel Teman-teman ya Oke Nah kemudian Juga Kita ke arah Kelenjar Tiroid Dan paratiroid Nah Jadi Setiap titik itu Selalu gunakan Hand body lotion 1-2 kg Tekanannya 5-10 menit Durasinya Ya Nah ini Untuk itu disini Teman-teman Ya Kelenjar paratiroid Nah jadi ada Satu disini Apa Sendi disini Satu Sendi kedua disini Nah ini kita disini ya Nah Paratiroid ini Mengatur Zat metabolisme kapur Yang ada di tubuh kita Oke Nah ini Kelenjar paratiroid ya Kemudian disini juga Ada kelenjar Tiroid teman-teman Nah Kelenjar tiroid ini Ini ngikutin Ini teman-teman nih Nah Seperti ini nih Nah ini begini teman-teman ya Nanti teman-teman bisa pastiin Di Itu Nah ini lakukan pemijatan Seperti ini aja Kalau dia panjang begini nih Kita urut aja Pijatannya ya Nah Untuk diperlu diketahui Bila mana Ada kotoran-kotoran Yang menghambat Atau Itu biasanya tuh Kita bisa rasakan Seperti adanya Kayak ada pasir Di dalam Di dalamnya pada saat kita Rabah begini Atau ada Jendolan-jendolan kecil Benjolan-benjolan kecil Nah itu kotoran Nah itu yang kita harus Hancurkan Luruhkan Nah pada saat itu Diancurkan Terkadang Orang yang Yang dipijat itu Merasakan sensasi Seperti nyeri Atau kebakar ya Tapi itu Hanya sementara Efeknya Pada saat dipijatnya aja Kalau udah gak dipijat Ya gak apa-apa Ya Nah kemudian Setelah dari sini Maka kita pijat Daerah Ini teman-teman Lambung teman-teman ya Daerah sini ya Nah ini tadi kan Tiroidnya Nah ini kita giniin aja Ini lambung langsung Nah ini Ya daerah sini lambung Jadi kalau kita begini nih Nah ini Ada Titik yang cekung disini Nah itu Lambung di daerah situ Ya disini Menggunakan hand body lotion Satu Apa Satu sampai dua kilo Lima sampai sepuluh menit Teman-teman Nah setelah dari sini Maka kita ke Kelenjar adrenal Nah Kelenjar adrenal itu Adanya letaknya disini Teman-teman Ya Kelenjar anak ginjal Nah ini dia mengatur Tekanan darah Tubuh Sebagai Apa Pelumas Organ Otot jantung Dan otot-otot Organ-organ lainnya Juga meningkatkan Produktivitas hormon seksual Terus juga Stimulasi Gula ya Kedalam liver ya Nah jadi ini fungsinya Sangat penting Untuk Mengatasi Penyakit malaria ini Nah setelah itu Setelah dari sini Maka kita beralih ke Kelenjar Ini Apa Limpa teman-teman Nah limpa itu Posisinya disini teman-teman Hampir sejajar Dengan Apa Nah ini pusat Antibakteri ini Antivirus Antikuman Jadi bila mana ada virus Kuman Terus Dia akan mengeluarkan Sel darah putih Untuk melawan Untuk menghancurkan Virus-virus yang mengganggu Tubuh kita Dan juga Bila mana ada Pendarahan Dia akan mengeluarkan Tambahan darah merah Kemudian juga Bila mana Apa Badan kita panas Juga dia akan mengeluarkan Z-Z yang untuk Menghentikan Panas tersebut Atau infeksi ya Akibat infeksi Oke Nah itu Adalah titik-titik yang disini ya Nah kemudian Kita Ke titik-titik yang Satu lagi Ada yang namanya Kelenjar Getah bening Nah itu fungsinya sama Dengan limpa ya Nah ini ada empat Satu disini Bagian dada Bagian perut Bagian atas Dan bagian atas Ya Nah Ini kita misalkan Dari sini ya Jadi dari Kelenjar getah bening Bagian apa Bagian Bagian dada Antara telunjuk Ya Dengan jempol ini Kalau kita perhatiin Ini kita pegang begini Ini kita rabak Dia membentuk Ketemu nih Sudutnya Jadi kayak gini Nah Kayak gitu ya Nah ini kita pijat Dari atas ke bawah Dari atas ke bawah Gunakan hand body Sangat Sangat sering Karena kenapa Karena ini kulitnya lebih Sensitive teman-teman Nah kemudian Yang disini Yang disini nih Kita lakukan Juga Di depan Mata kaki Bagian dalam Ini Kelenjar getah bening Bagian perut teman-teman Jadi Ini Di depan Mata kaki Bagian dalam Nah ini adalah Kelenjar getah bening Bagian perut Nah kemudian Disini adalah Kelenjar getah bening Bagian Atas Jadi setelah Ditekukan Cekungan disini Nah kemudian Satu lagi disini teman-teman Di depan Mata kaki Bagian sisi luar Nah ini Biasanya ini ada yang Cekung Gendut-gendut Gini nih teman-teman Di cekungannya nih Antara tulang ini Dengan ini Nah itu Disini posisinya ya Nah ini Kelenjar getah bening Bagian atas juga Jadi ada 4 Nah Ini adalah titik-titik Yang harus teman-teman Pijat Lakukan pemijatan Baik untuk di kaki kanan Maupun di kaki kiri Nah ini yang saya pijat ini Saya pemberitahuan Ada di kaki kiri Nah untuk di kaki kanan Titik limpa ini Gak ada Karena titik limpa Adanya posisinya Di kaki kiri Ya Jadi kaki kanan Gak ada Di lewatin aja Tetapi titik-titik lainnya Itu sama Teman-teman ya Nah Kenapa saya buat Hanya di kaki kiri Untuk memperpendek Durasi video saja Oke teman-teman Itu adalah Titik-titik Yang harus kita pijat Untuk mengatasi Gangguan penyakit malaria Selain dari pijatan ini Maka teman-teman juga Bisa menggunakan Ramuan-ramuan Yang bisa Membantu Mempercepat untuk kesembuhan Nah seperti Teman-teman bisa Menggunakan Batang kina Pohon kina Terus juga Pohon berotowali Batangnya Sambiloto Daunnya Terus pepaya Atau batang kelembak Kemudian juga bisa Menggunakan Temulawak Bidara laut Terus juga Menggunakan Apa Jinten ya Atau habatus sauda ya Habatus sauda Nah itu ambil aja Masing-masing Dari tiga Dari Ramuan tersebut Yang saya sudah sebutkan Ambil aja Masing-masing itu Kurang lebih 20 gram Ya 20 miligram Nah itu kemudian Dicampur dalam Tiga gelas Kemudian direbus Jadikan menjadi Dua gelas Dan minum Diminumkan Pagi dan sore Dalam kondisi Masih hangat Atau sudah dingin Juga gak apa-apa Tapi lebih baik Hangat-hangat ya Nah Itu adalah Berbagai Ramuan yang bisa Teman-teman Gunakan Untuk membantu Penyembuhan Dari penyakit malaria Selama Selama Apa Selama Dalam Proses penyembuhan Penyakit malaria Ini Teman-teman Kalau bisa Hindari Apa Makanan-makanan Sebagai berikut Seperti Pepaya Yang udah mateng Jangan ya Terus Pisang ambon Pisang susu Terus Jangan minum es Dan kelapa Airnya ya Air kelapa Itu jangan Ya Jadi Hindari hal tersebut Nah Bila Tiga hal tersebut Teman-teman Jalankan Mudah-mudahan Teman-teman Mendapatkan Kecepatan Dalam Kesembuhan Ya Tetap Seperti saya bilang Tadi Bahwa Kesembuhan itu Allah yang menentukan Kita sebagai manusia Hanya sebagai Perantara Teman-teman Oke Teman-teman Nah Setelah Dari sini Setelah Dipijat Itu biasanya Ada reaksi Seperti Mungkin Air kencingnya Lebih keruh Lebih berwarna Kecoklatan Kemudian Juga lebih berbau Ya Apa Bau Agak lebih bau Atau Kalau lewatnya BAB BAB-nya itu Tingjanya Lebih lengket Lebih Apa Lebih berlendir Ya Nah Seperti itu Lebih Dan lebih Lebih bau Daripada Seperti biasanya Nah Kemudian Juga Kalau misalkan Keluarnya itu Kotorannya lewat kulit Maka kita Biasanya Di dalam Di tubuh kita Ada ruam-ruam Seperti keringat buntet Ya Nah itu adalah Hal-hal yang ibaratnya Termasuk Yang wajar Ya Jadi teman-teman Tidak perlu khawatir Oke teman-teman Terima kasih Sudah menonton Video saya Mudah-mudahan Ini bermanfaat Bagi teman-teman Silahkan Bila mana ini Bermanfaat Silahkan like Share Dan subscribe Agar channel ini Makin berkembang Ya Dan juga Makin bermanfaat Bagi banyak orang Dan bila mana ada Pertanyaan-pertanyaan Silahkan saja Teman-teman Bisa Tuliskan Di kolom komentar Atau WA langsung Ke saya Di nomor Yang sudah saya Sertakan Di Deskripsi Channel ini Ya teman-teman Ya Terima kasih sudah menonton Salam sehat Untuk teman-teman Semuanya Di luar sana Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton